Sederlun Polda, Jawa Tengah mengungkap fakta baru yakni jenis racun yang digunakan Tohari berusia 45 tahun alias Embah Selamet, dukun pengganda uang di Banjar Negara, Jawa Tengah. Diketahui sebelumnya, dukun tersebut menghabisi nyawa 12 orang dan mengubur jenazah di jalan setapak menuju hutan sekitar rumah pelaku. Ia membunuh korbannya dengan dalih, diajak ke ritual di malam hari, dan kemudian diberi minuman beracun. Dari hasil otopsi para korban, ditemukan racun mematikan dengan tingkat fatalitas tinggi dan bereaksi dalam waktu singkat. Sejumlah senyawa kimia tersebut diantaranya potasium cyanida dan klonidin. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Lab 4, Polda Jateng, Kompes Selamet Iswanto saat konferensi pers di Mapo Restasolo pada Kamis 6 April 2023. Klonidin sendiri merupakan obat keras untuk mengontrol hipertensi atau darah tinggi. Efek samping dari obat ini bisa menimbulkan pusing, lelah, kelisah, sakit kepala, hingga mengantuk. Kompes Selamet menyimpulkan penyebab kematian korban karena racun cyanida. Menurut penjelasan, cyanida merupakan racun mematikan yang bereaksi 1 hingga 5 menit usai ditenggak. Oke, yang sini? Yang ini? Yang ini? Tari yang tahu. Terima kasih telah menonton!